Intro Menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga Marilah berdoa Ya Allah Tuhan kami di dalam Yesus Kristus Saatnya engkau berikan kepada kami kesempatan Untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman Kami mohon Kuduskanlah kami Setiap pribadi-pribadi yang ada di dalam rumah gereja ini Tarlah rohmu Agar kami semakin boleh menikmati dan mengalami Kuasa firmanmu Yang menguatkan dan mengulihkan kami setiap waktu Ketika kami setia dan dengar-dengaran Untuk melakukan kebenaran firmanmu Biarlah kiranya Tuhan membungkus kami Dengan kuasa yang dapat memberikan konsentrasi kepada kami Menyambut firmanmu Inilah kami ya Tuhan Dalam Yesus Kristus Dan roh kudus Kami telah sedia dan siap Untuk dapat menyambut firman dan kebenaranmu Amin Membaca Alkitab dalam Kitab Yeremia 30 Ayat 1 sampai dengan 24 Jemaat yang diberkati Yesus Kristus Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab Kitab Yeremia Pasal 30 Dibaca ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang kedua Dengan perikob bacaan kita Janji pemulihan Israel Firman yang datang dari Tuhan Beginilah firman Tuhan Oh Israel Tuliskanlah segala perkataan Yang telah kuhirmankan kepadamu Itu dalam satu kitab Sebab sesungguhnya Waktunya akan datang Demikianlah firman Tuhan Bahwa aku akan memulihkan keadaanku Israel dan Yehuda Firman Tuhan Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka Dan mereka akan memilikinya Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan Tentang Israel dan tentang Yehuda Sungguh beginilah firman Tuhan Telah kami dengar jerit Kegentaran Kegesatan Dan tidak ada damai Cobalah Tanyakan dan sedikit Adakah Laki-laki melahirkan Mengapakah setiap laki-laki Kulih tangannya Pada pinggangnya Seperti seorang perempuan Yang melahirkan Mengapakah Setiap muka berubah Menjadi pucat Hai Alangkah hebatnya hari itu Tidak ada Taranya Itulah waktu Kesusahan bagi Yaakub Tetapi dia akan Diselamatkan Daripadanya Maka Pada hari itu Demikianlah firman Tuhan Semesta alam Aku akan mematakan kuk Dari tengkuk mereka Dan memutuskan Tali-tali pengikat Mereka Dan mereka Tidak akan mengabdi Lagi kepada Orang-orang asing Mereka akan mengabdi Kepada Tuhan Allah mereka Dan kepada Daud Raja mereka Yang akan kubangkitkan Bagi mereka Maka engkau Janganlah takut Hai Hambaku Yaakub Demikianlah firman Tuhan Janganlah gentar Hai Israel Sebab Sesungguhnya Aku Menyelamatkan engkau Dari tempat jauh Dan keturunanmu Dari negeri Pembuangan mereka Yaakub Akan kembali Dan hidup Tenang Dan aman Dengan tidak Ada yang Menyejutkan Sebab aku Menyertai engkau Demikianlah firman Tuhan Untuk menyelamatkan engkau Segala bangsa Yang Keantaranya Engkau Kusahkan Akan Kuhabiskan Tetapi Engkau ini Tidak akan Kuhabiskan Karena akan Menghajar engkau Menurut Hukum Tetapi aku Sama sekali Tidak Memandang Engkau Tak bersalah Sungguh Beginilah Firman Tuhan Penyakitmu Sangat Payah Rukamu Tidak Tersembuhkan Tidak ada Yang membelah Hakmu Tidak ada Obat untuk Bisul Kusembuh Kesembuhan Tidak ada Bagimu Semua Kekasihmu Melupakan Engkau Mereka Tidak Menanyakan Engkau Lagi Sungguh Aku telah Memukul Engkau Dengan Pukulan Musuh Dengan Menghajar Yang Mengiskan Kesalahan Banyak Dosamu Berjumlah Besar Mengapakah Engkau Berteriak Karena Penyakitmu Karena Kepedihanmu Sangat Baik Karena Kesalahanmu Banyak Dosamu Berjumlah Besar Maka Aku Telah Melakukan Semuanya Ini Kepadamu Tetapi Semua Orang Yang Menelam Engkau Akan Tertelan Dan Semua Akan Masuk Kedalam Kawanan Orang Orang Yang Merampuk Engkau Akan Menjadi Rampukan Dan Semua Orang Yang Menjara Engkau Akan Kubuat Menjadi Jarahan Sebab Aku Akan Mendantangkan Kesembuhan Bagimu Aku Akan Mengobati Luka Lukamu Demikian Lah Berman Tuhan Sebab Mereka Telah Menyebutkan Engkau Orang Buangan Yani Sisa Yang Tiada Seorang Menanyakannya Beginilah Firman Tuhan Sesungguhnya Aku akan Memerikan Keadaan Kementemaya Kut Dan Akan Mengasihkan Tempat-tempat Tinggalnya Kota itu Akan Dibangun Kembali Di atas Reru Tuhannya Dan Buri itu Akan Berdiri Di tempat-tempat Yang asli Nyanyian Syukur Akan Terdengar Dari Antara Mereka Juga Suara Orang Yang Bersukaria Aku Akan Membuat Mereka Banyak Dan Mereka Tidak Akan Berpulang Lagi Aku Akan Membuat Mereka Dipermulia Dan Mereka Tidak Akan Dihina Lagi Anak Anak Mereka Akan Menjadi Seperti Dahulu Kalah Dan Berkumpulan Mereka Akan Tinggal Tetap Di Hadapanku Aku Akan Memhukum Semua Orang Yang Menindas Mereka Orang Yang Memerintah Atas Mereka Akan Tampil Dari Antara Mereka Sendiri Dan Orang Yang Beruasa Atas Mereka Akan Bangkit Dari Tengah Tengah Mereka Aku Akan Membuat Dia Maju Dan Menikah Kepadaku Sebab Siapakah Yang Berani Mempertaruhkan Nyawanya Untuk Mendekat Kepadaku Demikianlah Firman Tuhan Maka Kamu Akan Menjadi Umatku Dan Aku Akan Menjadi Alamu Lihatlah Angin Padai Tuhan Yang Kehangatan Muka Telah Keluar Menyambar Angin Puting Beli Dan Turun Menimpa Segala Menimpa Kepala Orang Orang Pasir Murka Tuhan Yang Menyala Nyala Itu Tidak Akan Surut Sampai Dia Telah Melaksanakan Dan Menghujudkan Apa Yang Dirancangkannya Dalam Hatinya Pada Hari-hari Yang Terakhir Kamu Akan Menerti Hal Itu Berbahagialah Kita Semua Yang Sudah Membaca Dan Mendengarkan Firman Tuhan Terpujilah Nama Yesus Kristus Terpujilah Terpujilah Terpujilah